. Penjelas Danu mengenai sosok siluman ular Badarawuhi yang suka minta tumbal. Masyarakat lagi heboh membahas film KKN di Desa Penari termasuk membedah satu-satu pemeran di film tersebut salah satunya sosok Badarawuhi. Diketahui, sosok Badarawuhi, siluman ular dalam KKN di Desa Penari menjadi perhatian setelah menjadikan Bima dan Ayu tumbal. Betulkah Badarawuhi suka meminta tumbal di film KKN di Desa Penari? Begini penjelasan Ustadz Danu. Tapi sebelum melanjutkan kisah selengkapnya, sahabat serambi kalam bisa menekan tombol subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang dalam menyebar dakwah Islam. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar sahabat mendapat kisah-kisah inspiratif lainnya. Film KKN di Desa Penari merupakan adaptasi dari kisah nyata mahasiswa yang tengah kuliah kerja nyata, KKN, di salah satu desa di ujung Jawa Timur. Dua mahasiswa meninggal saat mengikuti KKN disebut karena menjadi tumbal Badarawuhi, siluman ular penguasa hutan di Desa Penari. Dalam kisah yang viral sejak 2019 ditulis simpleman dan juga diangkat di layar lebar, dua mahasiswa yang meninggal itu bernama Bima dan Ayu. Bima dan Ayu disebut telah membuat perjanjian dengan Badarawuhi, siluman ular. Bahkan disebut, arwah Bima dan Ayu masih tertahan di lokasi KKN di Desa Penari dan menjadi budak Badarawuhi. Sedangkan Raga Bima dan Ayu sendiri sudah dinyatakan meninggal dan dikuburkan tidak lama setelah pulang dari KKN di Desa Penari. Seperti disebutkan simpleman, nama lokasi desa tempat KKN tersebut dirahasiakan dan disamarkan dengan sebutan Desa Penari. Ustaz Danu mengatakan bahwa tumbal itu memang ada. Kebanyakan yang jadi tumbal itu wanita, kalau ini pinternya dukun atau orang pintar saja, jelas Ustaz Danu. Menurut Ustaz Danu, salah satu jin atau siluman yang kerap meminta tumbal itu adalah siluman ular. Yang suka tumbal itu adalah siluman ular nanti ditaruh di perut, yang kena tumbal itu kok rasa-rasanya ada ularnya, pujar Ustaz Danu. Menurutnya jin atau siluman itu tidak boleh ada di tubuh manusia karena panas dan merusak iman. Bagi kaum muslim tingkatkan ibadahnya jangan hanya untuk dunia saja tapi juga untuk akhirat, jangan kedukun itu musyrik. Mohon ampun kepada Allah tentang kemusyrikannya, nasihat Ustaz Danu. Hal ini sama persis seperti yang dialami Bima sesaat dibawa ke rumah oleh orang tuanya dari lokasi KKN di Desa Penari. Ditulis simpleman, sejak Bima dan Ayu diketahui membuat perjanjian dengan Badarawuhi, siluman ular di hutan KKN di Desa Penari, raga mereka terbujur kaku. Bahkan, Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritakan oleh ibunya, bahwa kadang, ia melihat mata Ayu meneteskan air mata, tapi setiap ditanya, dia hanya diam tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah tiga bulan dirawat. Sedangkan Bima, setelah dibawa pulang ke rumah, kondisinya tak membaik. Bahkan malam sebelum dia meninggal, Bima teriak minta tolong, tapi ketika ditanya, kenapa dan minta tolong apa? Ular, 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 teriak Bima. Demikian penjelasan Ustaz Danu mengenai tumbal yang diminta Badarawuhi, siluman ular di hutan KKN di Desa Penari.